Informasi pertama saudara tim khusus Polri membuka motif Irjen Verdi Sambo membunuh ajudannya Brigadir Yosua. Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menyebut tersangka Irjen Verdi Sambo marah dan emosi kepada Brigadir Yosua. Verdi mendapat laporan dari istrinya Putri Candrawati yang mengaku dilukai harkat dan martabatnya oleh Brigadir Yosua saat di Magelang. Itu sebabnya Sambo memanggil anak buahnya untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Yosua. Oleh karena itu kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Yosua. Saya kira demikian rekan-rekan. Itu pengakuan tersangka di BAP. Pak, apakah ada bukti dilakukan kelecehan? Sudah, narasinya kan seperti itu narasinya. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke. Sementara itu Komnas HAM menunda pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo. Penundaan karena Irjen Verdi Sambo diperiksa tim penyidik khusus Polri di Mako Brimob. Yang lalu kami dikonfirmasi oleh Pak Komjen Agung sebagai ketua tim. Beliau mengaparkan kepada kami bahwa hari ini belum bisa Pak Fredi Sambo untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Alasannya adalah teman-teman penyidik sedang mendalami Pak Fredi Sambo. Selain tim khusus saudara inspektorat khusus Polri, kami sekemarin memeriksa satu orang penyidik Polda Metro Jaya berpangkat AKBP. Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Usai diperiksa, personil kepolisian ini langsung ditempatkan di Mako Brimob. Yesus sudah memeriksa satu penyidik dari Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai, selesai-selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Tadi sudah dikirim, jadi sore hari ini ya. Sore hari ini pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Mako Brimob.